Video amatir merekam detik-detik pasca kecelakaan maut di depan kantor imigrasi Jalan Medan Siantar KM11 pada Senin sore. Kecelakaan melibatkan satu unit bus jurusan pematang Siantar Medan dengan satu pengendara sepeda motor. Pengendara motor yang berseragam dinas TNI tewas di lokasi akibat terseret bus. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengendara motor hilang kendali karena jalan yang licin karena hujan. Korban terjatuh dari motornya dan langsung tertap lapus. Evakuasi korban oleh petugas dengan dibantu warga sempat terkenala karena posisi jasad yang terjepit di antara ban dan kolong bus. Usai dievakuasi jasad korban selanjutnya dibawa instalasi jenazah RSU di pematang Siantar untuk keperluan autopsi. Dari pematang Siantar, Sumatera Utara, Darmastiawan, Ainews melaporkan. Warga dan pengguna jalan bergegas menghampiri lokasi kecelakaan dua mobil di depan Stadion Gloria Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bangkalan. Warga spontan menolong para penumpang di dalam mobil. Seluruh empat orang penumpang mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca mobil. Menurut keterangan warga, kecelakaan berawal saat mobil berwarna putih menepi ke pinggir jalan di depan sebuah bank. Namun mobil tiba-tiba diseruduk dari belakang oleh mobil lainnya yang digendarai seorang wanita berinisia W. Diduga W mengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga tidak menyadari mobil oleng ke kiri dan menghantar mobil putih yang sedang parkir di tepi jalan. Kerasnya benturan membuat mobil putih terpental hingga menabrak pohon. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penanganan pihak saat lantas Flores Bangkalan. Dari Bangkalan Cewa Timur, Taufik Syahrawi, Aiyus mengeporkan.